Kodim 1802 Sorong diapresiasi karena turut berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat melalui pelaksanaan berbagai program inovasi yang dilaksanakan di masyarakat. Secara institusi, kinerja kejalan Kodim 1802 Sorong turut berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Dandrem 181 Prajavira Tama Sorong di CMDNI Yuliu Selvanus. Usai menggelar tatap muka bersama cejaran Kodim 1802 Sorong beserta para anggota Persid Kartika Chandra Kirana selasa siang. Menurut Perwira Permintang 1 yang baru bertugas 38 hari tersebut, kontribusi tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai program inovasi yang dilaksanakan di masyarakat saat ini. Prestasi kinerja yang telah ditorehkan tersebut diharapkan dapat dipertahankan, serta ditingkatkan sebagai wujud kehadiran negara di masyarakat melalui peranan sekaligus pengabdian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Apa yang sudah ada sekarang, sudah berusia, sudah berusia. Karena bagi inovasi-inovasi dalam kemungkinan, mungkin bisa berusia dalam mereka, memanjukan masyarakat, atau tadi membuat cinta, juga harus berusia. Di mana masyarakat di bawah, yang tidak pernah sebuah, yang bisa menggaca, yang bisa memanfaatkan. Terima kasih telah menonton!